Sementara itu, Pemirsa Bupati Badung Nyoman Giri Prasta secara resmi membuka kontes motor bertajuk Motorcycle Meetup Fun Battle yang digelar tim gerakan Maxi Rider Bali. Berlangsung di basement gedung Balai Budaya Girinata Mandala Pus Pembadung, kontes diikuti beragam motor yang dimodifikasi dengan tampilan klasik hingga modern. Beragam motor mulai dari Matic, Motorsport hingga Moge yang telah dimodifikasi ini saling adu gaya dalam kontes motor yang berlangsung di basement gedung Balai Budaya Girinata Mandala Pus Pembadung. Kontes bertajuk Motorcycle Meetup Fun Battle digelar serangkaian anniversary ke satu tim gerakan Maxi Rider Bali untuk menyalurkan hobi para penggemar motor modifikasi di Bali dan yang tergabung dalam komunitas ini. Kontes dibuka Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang berkesempatan hadir sekaligus menyerahkan uang pembinaan sebesar 2,5 juta rupiah dan piala kepada para pemenang lomba. Dalam sesambutannya Bupati Giri Prasta turut mengapresiasi dan mendukung kegiatan yang digelar kalangan milenial ini dan berharap dapat dilaksanakan secara berkesenambungan. Pihaknya juga akan memfasilitasi tempat pelaksanaan event yang digelar komunitas otomotif baik di Badung, Bali hingga nasional. Sehingga modifikasi ini kami dukung sepenuhnya dengan satu catatan jangan sampai mencelakakan kita. Yang kedua ketika mengelaksanakan paksanaan mengendarai sepeda motor di jalan raya, wajib itu harus punya sim, harus pakai helm, harus memotor yang lengkap. Modifikasi adalah sebagai wujud daripada paksanaan kita untuk melaksanakan sebuah inovasi yang kita lakukan. Dan semoga hal ini bisa dilakukan juga, bisa dilakukan juga dan bisa diminati oleh masyarakat kalangan yang ada di Bali, di nasional maupun internasional. Mengucapkan terima kasih banyak atas antusiasmo daripada peserta yang pada hari ini 215 kuda besi yang mengikuti parkir mahal yang diselenggarakan oleh tim gemar Edge Autotrend Produkter Bali. Dan terima kasih juga kepada Bapak Bupati Badung yang sudah men-support penuh acara ini sehingga terus melenggarakan dengan maksimal dan sangat meriah. Dalam kegiatan ini Bupati Badung turut menyerahkan dana motivasi sebesar 5 juta rupiah kepada panitia penyelenggara yang diketuai Riki Arianto. Dari Badung, Muhammad Muhyiddin Ainews melaporkan.